Intro Datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, Squid Game berisi sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan sama, yaitu memenangkan hadiah senilai miliaran won. Ada yang bilang nih, katanya kalau dalam keadaan terpaksa, yang bahkan menganjam nyawa, kita bisa tahu karakter asli seseorang. Nah, kalau dilihat dari perilakunya selama permainan, kita bisa tahu lho, zodiac dari setiap pemain. Song Gi-hun, Leo, kekuatan, kreatif, bersemangat, murah hati, ramah, ceria, humoris, kelemahan, sombong, keras kepala, egois, malas, tidak fleksibel. Song Gi-hun, pemain utama dalam drama survival game ini, berulang kali menunjukkan sifat murah hatinya selama permainan. Sifat ini terlihat jelas dari bagaimana Song Gi-hun memperlakukan teman-teman satu timnya, bahkan kepada Se-byeok yang telah mencuri uangnya sebelum pertandingan. Sifat ini cocok banget dengan keperibadian Leo yang sangat berbelas kasih. Tapi, Leo juga dikenal sangat sombong. Gi-hun menciptakan persaingan di kepalanya sendiri dengan melawan ayah tiri baru putrinya. Ia nggak mau terlihat lemah di hadapan ayah tiri putrinya. Meski begitu, Leo juga sangat setia kawan lho. Gi-hun nggak lupa untuk menepati janjinya untuk merawat orang yang dicintai Sang-bu dan Se-byeok setelah memenangkan hadiah 45,6 miliar won. Joe Sang-bu, Capricorn Kekuatan, bertanggung jawab, disiplin, pengendalian diri, manajer yang baik, kelemahan, tahu segalanya, tak kenal ampun, merendahkan orang lain. Joe Sang-bu, dari caranya mengatasi masalah kehidupan yang terorganisir, Sang-bu mirip sekali dengan jadinya Capricorn. Selain terorganisir, Capricorn juga dikenal sangat berorientasi dengan tujuan. Makanya nggak heran kalau Sang-bu sampai menghalalkan segala cara supaya dapat menang. Bahkan, ia juga nggak ragu menghianati teman satu tim. Capricorn juga sangat realistis mengenai kemampuannya, tapi cenderung bertindak berdasarkan dorongan hati dan kemudian menyesalinya nanti. Setelah semua pengkhianatan yang dia lakukan, tentu kamu bisa melihat penyesalan yang begitu besar di pertandingan terakhir melawan Ki-hun. Kang Se-byok, Aquarius Kekuatan, progresif, orisinal, mandiri, kemanusiaan, kelemahan, lari dari kewespresi emosional, temperamental, tanpa kompromi, menyendiri. Kang Se-byok adalah orang yang sangat mandiri, keperibadian yang paling sering dicerminkan oleh tanda zodiac Aquarius. Se-byok menunjukkan kecerdasan dan pemikiran kreatifnya dengan merangkak melalui ventilasi untuk mengintip permainan sarang lebah. Tapi, Aquarius seringkali sulit untuk diklasifikasikan ke dalam satu set jadi keperibadian, dan terkadang menunjukkan sisi yang berbeda dari diri mereka kepada orang yang berbeda. Se-byok menunjukkannya dengan menjadi orang yang sangat penyayang ketika berhubungan dengan saudara laki-lakinya. Begitu pula saat bermain kelereng bersama Ji-yong. Tetapi, ia menjauhkan diri dari orang lain selama pertandingan dan bahkan terkadang terlihat sangat mengancam. Wang Jun-ho Scorpio Kekuatan, banyak akal, berani, bersemangat, keras kepala, teman sejati. Kelemahan, ketidakpercayaan, jemburu, rahasia, kekerasan. Pendiam dan misterius, Wang Jun-ho sangat sempurna mencerminkan ciri-ciri keperibadian Scorpio yang khas. Unggul dalam stamina fisik dan mental, Scorpio mampu mencapai hal-hal hebat ketika mereka berkomitmen penuh pada pekerjaan. Jiri-ciri Scorpio ini terlihat saat Jun-ho dengan ahli mengungguli sistem keamanan pulau di setiap langkahnya. Scorpio seringkali bersifat obsesif yang terbukti menjadikan itu kegagalannya. Seandainya Jun-ho tidak membiarkan emosi pribadinya menghalangi pencarian saudaranya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah tertangkap dan bisa melaporkan permainan itu kepada atasannya. Nah, inilah perkiraan Zodiac pemain Squid Game berdasarkan karakternya. Gimana Sohib? Kamu setuju gak sama tebakan hipwi? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya.